Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID So seperti biasa hari ini 8 Februari 2022 saya akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman Dan sebelum kita lebih jauh ke pembahasan, disclaimer on dulu Karena video ini bukanlah hajatan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya Ini yang murni adalah analisa saya pribadi teman-teman Jadi silahkan untuk dianalisa ulang kembali Karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya Nah yang pertama kita bahas IHSG dulu ya IHSG hari ini terkoreksi tipis ya 0,23% ditutup di level 6789 Dimana indeks sempat menyentuh level high nya di sekitaran 6860an teman-teman ya Dan kemudian indeks di bawah turun Foreign flow masih kenceng ya Hari ini foreign flow hampir 1,5 triliunan Dan pusatnya masih di BBRI dan saham-saham di CAPS teman-teman ya Nah ini hari ini koreksinya IHSG wajar kalau menurut saya Karena selain indeks meninggalkan GAP Ya disini indeks tinggal di GAP Dan kalau dia sampai koreksi nutup Sampai nutup GAP ini menurut saya masih dalam batas wajar Nah indeks hari ini juga mengingatkan saya dengan IHSG pada tanggal 6 Agustus 2021 ya Dimana kalau teman-teman perhatikan ya pada tanggal 5 Agustus 2021 IHSG sempat breakout resistance dengan GAP Kemudian besoknya dia membentuk seperti ini Ya shooting star Sama Nah kemudian besok-besoknya dilanjut turun Nah apakah IHSG akan seperti itu? Hopefully not ya Hopefully not But kita harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi teman-teman ya Mudah-mudahan indeks kalau turun hanya nutup GAP Kemudian lanjut naik teman-teman ya Jadi So far sih IHSG masih baik-baik saja ya Kalaupun dia turun nutup GAP sampai ke 6.600 Menurut saya masih wajar-wajar saja Karena foreign flow juga masih kencang Dari segi data GDP Kemudian inflasi Juga masih oke-oke saja Jadi menurut saya sih masih menarik ya IHSG masih menarik Tinggal kita manfaatkan peluang entry saham-saham yang masih bagus Oke Itu untuk IHSG Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari inilah saham BJBR teman-teman Nah BJBR ini kalau teman-teman perhatikan Tiga kenel terakhir volumenya sudah mulai meningkat ya Tiga kenel terakhir itu volumenya sudah mulai meningkat Dan kalau kita tarik downtrend land Hari ini dia kelihatan kepentok di resist downtrend land minornya Nah Ada kemungkinan Ada kemungkinan menurut saya BJBR akan membentuk pattern seperti ini Di sini ada resisten Kemudian ada potensi dia membentuk pattern yang namanya Inverted Head and Solder Di sini kemungkinan menjadi solder kiri Hege-nya sudah terbentuk Dan melihat IHSG yang sedang berada di resisten Maka ada potensi BJBR ini akan koreksi dulu Jadi kalau dia koreksi teman-teman Dia koreksi sampai 1.350 dan 1.300an Maka itu bisa menjadi area baik buat teman-teman yang tertarik untuk saham BJBR ini ya Jadi strateginya bisa buy on breakout ketika dia break dari 1.380an Atau buy on weakness kalau dia turun mendekati 1.350an dan 1.300an teman-teman ya Oke itu untuk BJBR so far Ini saham juga menurut saya masih oke Masih menarik Kemudian saham kedua yang akan saya bahas adalah saham MPPA Dimana MPPA ini pada Jumat kemarin ya Jumat kemarin pernah saya bahas Kemudian 2 hari terakhir ini sahamnya naik cukup lumayan ya Jumat kemarin kita lihat patternnya Inverted Head and Solder Pattern Inverted Head and Solder Dimana pada hari sini dia break Nah Targetnya belum kecapai Tapi Terlihat Ada sesuatu yang kurang menarik ya Kurang menarik Dimana volume buangan disini ya Disini volume buangnya cukup gede Dikenal ini volume buangan untuk MPPA ini cukup gede teman-teman Jadi buat teman-teman yang udah entry, yang udah buy on breakout Tinggal Disiplin ya Set yang namanya Trilix Stop Jangan sampai Saham ini Kalau teman-teman buy on breakout Misalkan ya Teman-teman Buynya di 306 ya Buy ketika dia break 300 Misalkan teman baru belinya di 306 Maka Saham ini sempat Profit 26 persenan Dan Kalau ya Kalau teman-teman udah Profit di atas 20 persenan Kemudian teman-teman Hold sampai mati Dan dia malah Floating loss Itu Menurut saya Hal yang gak wajar teman-teman ya Karena Jujur ya Jujur saya sendiri udah kena Trilix Stop disini Ya Saya sendiri Sudah kena Trilix Stop Trilix Stopnya pas ini Pas candle merah ini Saya set Trilix Stop Dan kena Dan kena Ya it's okay It's okay Jadi kalau dia naik lagi Ya gak apa-apa Saya juga sudah beli saham lain Nah itu untuk EPP-A but software Ini masih layak untuk di hold Ya tinggal teman-teman Set Trilix Stopnya Karena dari segi Dari segi volume Kalau kita candle daily Volume-volumenya juga masih Masih menarik teman-teman Jadi target saya masih sama Di sekitaran Harga Rp 400an Oke Itu untuk MP-PA Kemudian Saham berikutnya Ada saham Bukalapak Ya Nah Bukalapak Sama seperti MP-PA Kita bahas Jumat yang lalu ya Cuma bedanya MP-PS MP-PA dia break Hari Senin Dan Bukalapak baru break hari ini Ya Disini petanya sama Inverted Head and Soldiers Dengan potensi kenaikan Ke sekitaran 470an Dan hari ini dia break Cuma sayangnya ya Sangat disayangkan Ketika dia break Breaknya itu dengan volume Yang gak terlalu signifikan Kemudian Volume buangannya disini Dan disini itu gede-gede sekali Teman-teman ya Jadi Sebenarnya saya masih ragu Tapi Kalau dilihat dari Segi cat pattern Ini Sudah di break out Jadi ada potensi dia Ke 470an Jadi buat teman-teman Yang juga masih ragu Seperti saya Sebenarnya saya sudah Hendry ya Saya sudah Hendry tadi Di 404 Ya Masih Floating loss sedikit Tapi saya Karena Karena Ragu ya Ragu saya Kurangin porsi tadi Sedikit Dan kita lihat besok Kalau dia kembali Break 400 Maka Kemungkinan saya akan Jual dulu ya Untuk Bukalapak ini Dan kalau dia lanjut naik Ya Enjoy Kemungkinan dia Ke 470 Kalaupun 470 Gak mampu Kesampean Ya 450-46 Bisa lah ya Kalau dia Memang lanjut naik Untuk besok So far Oke ya Volume hari ini juga Gede Lumayan gede Jadi Buat teman-teman yang Tertarik untuk Beli saham ini Plannya Beli di harga sekarang Boleh Stop lossnya Beberapa tik Di bawah 400 Sebagai area stop loss Oke Itu untuk Bukalapak Jadi software Ini menurut saya Juga masih Dalam kategori yang Lumayan menarik ya Kemudian ada Agro Nah Agro Agro Menurut saya Sebelum terlalu menarik ya Hari ini Dia sedang berada Menguji resistennya Di 1390-an 1390-an Sampai 1400-an Nah Menurut saya Untuk Agro ini Kalau dia mampu break Dari 1400-an 1400-an Sampai 1420 Dia ada potensi Ke 1500-an Teman-teman ya Jadi buat teman-teman yang mau trading jangka pendek Di saham ini Perhatikan volume Ya kalau Kelihatan ramai Dan Bid-overnya menarik Teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout Ketika dia break dari 1400-an ya 1400-an sampai 1420-an Dengan target Jangka pendeknya itu di sekitaran 1600 Ya sekitaran 10%-an ya Teman-teman ya Jadi Cukup oke Untuk trading jangka pendek dulu Jangan muluk-muluk dulu Sampai Targetnya sampai jauh-jauh banget Ya sampai sini aja dulu Sampai resisi ini Nah kalau disini dia Konsultasi Kemudian gak membentuk lower low baru Maka Kita bisa set Plan yang Lebih panjang lagi Di saham agro ini Jadi ya Konsultasinya sih lumayan menarik Kalau menurut saya Jadi buat teman-teman yang tertarik Jangka pendek dulu Buy ketika dia break dari 14 1400-an ya 1400-an sampai 1420 Oke Oke itu untuk agro Kemudian berikutnya Ya saham berikutnya Saham BBRI Nah BBRI Jumat kemarin Juga saya pernah bahas ya Jumat atau Pokoknya BBRI ini Sudah seri saya bahas Teman-teman ya Disini ada Double bottom Saya sendiri masih hold Dari sini ya Dari harga setika dia break Dari volume wedge-nya Dan Tempat nambah beberapa porsi Disini Di area hal ini Ya nunggu lama baru dia break Ya so far sih Masih oke ya Dan hari ini dia Ketahan di resistnya Dan itu menurut saya Wajar Wajar teman-teman ya Nah Kalau teman-teman ingat Plan kita sebelumnya Plan saya sebelumnya Targetnya sebenarnya Sudah capai ya Target dari Double bottom Atau triple bottomnya Ini sudah tercapai Di 4450 Nah sekarang Dia Kepentok resisten Jadi untuk Areal entry Yang menarik Itu disini Di sekitaran 4300-an Mendekati 4300-an Dan 4250 Ya Areal entry yang baru Kalau dia terkoreksi Sampai sini Maka itu bisa Teman-teman manfaatkan Sebagai areal entry Yang baru untuk BBI Ataupun Kalau dia turun lagi Kesini Maka itu Menurut saya Dalam batas wajar Sampai dia Untuk gap kecilnya Disini ya Di sekitaran 4200-an Jadi ya 4300-4200 Bisa teman-teman Manfaatkan Sebagai Areal buy Dengan Target kenaikan Dari saya sendiri Masih di Sekitaran 5000-5200-an Target kenaikan Dari saham BBI Ini sendiri Karena disini Terlihat Ada Pattern yang Menyerupai Important area Solder Ya cuma Solder kanannya Itu lebih tinggi Teman-teman Jadi so far BBI ini Masih menarik Inflow Foreign Juga masih Bagus Kemudian Dari segi Laporan keuangan Yang terbaru Juga Bagus banget Jadi so far DBRI Ya masih oke Teman-teman ya Nah dan Yang terakhir Yang terakhir Sorry ya Saham yang terakhir Itu saham BRMS Saham Terliner Terliner Di mana BRMS Terakhir kali Saya bahas Di sini Di candle Merah ini Teman-teman Dan waktu itu Saya sarankan Untuk Buy BRMS Di sekitar 132 Sampai 130 Dan Dia sempat turun Ya Kalau teman-teman berani Buy disini Sekarang posisinya Masih ada Floating profit Sedikit Teman-teman ya Nah untuk saat ini Untuk saat ini Buat teman-teman Yang baru Mau entry Menurut saya Lebih baik Tunggu terkonfirmasi Dulu ya Tunggu konfirmasi Dia break Atau Kalau teman-teman Mau entry Tunggu lagi Di sekitaran 130an ya So far ini Sahamnya masih oke Trendnya masih bagus Dan Target kenaikan Dari Pattern ini Sebenarnya Sudah tercapai Teman-teman Sebenarnya Target kenaikan Dari Ini seperti Rectangle Pattern Sebenarnya Sudah tercapai Dan Tapi yang menarik Adalah pas dia Turun disini Volumenya itu Tipis-tipis Teman-teman ya Dia naik dengan Volume yang gede-gede Kemudian disini Dia konsolidasi Dengan volume yang Tipis-tipis Jadi Menurut saya Menurut saya Buat teman-teman Yang udah Buy di 130an Atau yang sebelumnya Masih hold dari Harga seratusan Tinggal set Yang namanya Trailing stop Nah Trailing stopnya Dimana Teman-teman yang Buy di 130an Trailing stopnya Ya di sekitaran sini Di sekitaran 135 Sampai 134 Sebagai area Trailing stop Nah buat teman-teman Yang udah beli disini Teman-teman bisa Trailing stop Di bawah 130an Atau di bawah 120an Sebagai area Trailing stop Ya Sedikit tips ya Buat teman-teman Yang Yang bingung Menempatkan Trailing stopnya Dimana Cara simple ya Cara paling simple Menetapkan Trailing stop Itu seperti ini Teman-teman Misal ya Misal teman-teman Sudah buy BRMS Di 130an Kemudian dia sempat Naik Sampai 140an Which is Itu sekitaran 8% Teman-teman Which is Itu sekitar 8% Nah Ini sudah naik Sekitaran 80% Eh sorry Sekitaran 8% Nah Trailing stopnya Itu setengah Dari 8% Yaitu di 4% Kalau turun Di 4% Lebih dikit Maka teman-teman Bisa Cut dulu Kemudian Tunggu lagi Di area entry Sebelumnya Itu Cara paling sederhana Untuk menentukan Trailing stop Buat teman-teman Yang gak Yang gak bisa Membaca Candle Manitan Nah Misalnya teman-teman Sudah buy Dari 100 Trailing stopnya Dimana Nah Disini kan Kalau kita tarik Target ya Ini kan Posisinya Sempat Floating profit 44% Nah Jadi Trailing stopnya Itu Better di 20% 20% Itu Di sekitaran Sini Trailing stopnya Di bawah 120 Sebagai area support Sebelumnya Nah Tapi kan ini Terlalu jauh ya Terlalu jauh Nah Kalau teman-teman Bisa baca Cat Maka Trailing stopnya Better disini Teman-teman Better di bawah 130 Sebagai Area Trailing stop Biar Profitnya Lebih 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 Besar ya Nah Kalau dia kembali lagi Kesini Ya itu Sebagai Area Buy Teman-teman Oke Itu ya Sedikit Tips Dari Dari saya Jadi Buat teman-teman Yang Bingung Menetapkan Trailing stop Kalau Kalau ya Sahamnya Balon naik Tipis-tipis Sekitaran 8-10% Ya Better Pakai Setengah Porsi Maksudnya Setelah Dia sempat Naik 10% Batasi Di 5% Sedikit Di bawah 5% Sebagai area Trailing stop Nah Kalau sudah Sahamnya Naik 20% Itu kan Kita bisa Lihat Dengan Dengan Mana support Yang Baru Jadi Di situ Di bawah Di bawah Itu sebagai Area Trailing stop Teman-teman Oke Sekian ya Pembahasan kita hari ini Semoga Bermanfaat Dan Selamat Malam Semoga Semuanya Pada Cuan Dan Bisa Mencapai Financial Freedom Terima kasih Terima kasih